Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini Dan aktifkan tanda loncengnya Untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din Nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udzubillahi min syururi anfusina Wa min sayi'ati a'malina Faman yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu la nabiya ba'dah Amma ba'd Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih melimpahkan rahmat dan iman Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lepap pula bersalawat kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahli sayyidina muhammad Dan bersalam kepada Rasulullah Dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah Alhamdulillah kita dapat kembali Meneruskan pengajian tafsir Ayat-ayat suci Al-Quran Yang insyaAllah kita akan teruskan Kepada ayat yang ke-154 Dan 155 Dari surah An-Nisa' Iaitu yang menerangkan tentang Keburukan-keburukan Atau kejahatan-kejahatan Yang telah dilakukan oleh Ahlul Kitab Khususnya adalah Orang-orang Yahudi Yang mana sebabnya Sebab mereka melakukan kejahatan-kejahatan tersebut Adalah karena hati mereka yang telah terkunci mati Terkunci mati Tertutup rapat Dari menerima petunjuk Dari menerima peringatan Dari menerima nasihat Sehingga Apapun yang disampaikan oleh para Nabi Berupa kebenaran Mereka tak mau menerimanya Maka mereka Tidak mau beriman Mereka enggan Untuk beriman Maka mereka tenggelam Di dalam kekufuran mereka Karena hati mereka telah tertutup Karena mereka sendiri yang mengunci mati hati mereka Maka Allah pun Karena mereka telah mengunci hati mereka terlebih dahulu Maka Allah pun kunci mati hati mereka Mereka tenggelam dalam kekufuran Itulah yang menyebabkan mereka Melakukan kejahatan demi kejahatan Jadi kejahatan itu berlaku Sebabnya adalah karena Hati yang telah tertutup mati Sebab yang mendorong manusia Untuk melakukan perbuatan itu adalah hati Hati itu bagaikan raja di dalam tubuh Raja yang memerintah Hati pun yang memerintah Kemudian anggota tubuh yang melakukan perintah tersebut Kalau hati sudah rusak Disebabkan di dalamnya tidak ada iman Di dalamnya hanyalah kekufuran Maka itulah yang membuat orang-orang kafir itu Melakukan kejahatan Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Dan disebutkan di dalam ayat yang akan kita pelajari ini Kejahatan-kejahatan yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi dahulu Bersama dengan Rasul mereka Jadi ketika bersama dengan Rasul saja Mereka berani melakukan kejahatan Apalagi pada hari ini Karena mereka itu juga Berketurunan sampai ke hari ini Dan tabiat mereka Pada hari ini sama dengan tabiat bapak-bapak mereka dahulu Jadi Orangnya mungkin berlainan Tetapi tabiat sama Karena dari keturunan yang sama Dan sebab yang sebenarnya Bukan hanya karena keturunan Tetapi sebab yang sebenarnya Adalah karena hati yang telah mereka kunci mati Jadi dua ayat yang akan kita pelajari ini Adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya Iaitu yang menerangkan tentang ahlul kitab Yang memiliki sifat yang tercelah Sikap yang tercelah Iaitu Melakukan kejahatan demi kejahatan Kalau sebelum ini Kejahatan yang mereka lakukan adalah Kelancangan kepada Rasulullah SAW Mereka lancang Iaitu dengan berkata kepada Rasulullah Bahawasnya mereka baru beriman kepada Rasulullah Apabila Rasulullah Mau menurunkan kitab Yang tertulis dari langit untuk mereka Sepertimana Dahulu Allah pernah menurunkan kitab suci kepada Nabi Musa SAW Wah itu lancang sekali Kemudian Rasulullah pun dihibur oleh Allah Dalam ayat sebelum ini Iaitu Dengan menyampaikan kepada Rasulullah Bahawasnya Kalau mereka meminta sesuatu yang Tidak sepatutnya mereka minta Kepadamu wahai Muhammad Sebenarnya mereka telah meminta Yang lebih tidak patut lagi Dahulu Kepada Nabi mereka Nabi Musa SAW Kalau kepadamu meminta Supaya kamu menurunkan Kitab suci dari langit Mereka dahulu minta kepada Nabi Musa Supaya Supaya Memperlihatkan Zat Allah Sehingga mereka melihatnya Dengan mata kepala mereka sendiri Jadi Mereka ini adalah Orang-orang yang Melakukan keburukan Kejahatan Disebabkan karena Kekufuran Atau kekafiran mereka Di dalam hati mereka itu Hanyalah Kekafiran Jadi Ayat-ayat yang kita pelajari ini Mulai dari beberapa ayat sebelum ini Adalah menerangkan tentang Satu kelompok manusia Yang kafir kepada Allah Yang mereka itu Ada pada masa dahulu Dan Ada juga pada masa sekarang Tujuannya Bagi kita Karena Al-Quran ini adalah Sebagai petunjuk bagi kita Maka Adalah kita Hendaknya Berhati-hati Terhadap Mereka yang telah disebutkan Sifat-sifat mereka Atau Sikap-sikap mereka Iaitu Mereka itu adalah Ahlul Kitab Atau lebih khusus Mereka itu adalah Orang-orang Yahudi Dan Nasrani Atau Lebih khusus Mereka itu adalah Orang-orang Yahudi Karena pada hari ini Meskipun Ada orang-orang Nasrani Yang jumlah mereka Sangat banyak sekali Tetapi yang menguasai Orang-orang Nasrani itu adalah Orang-orang Yahudi Yang tidak seberapa jumlahnya Nah Umat Islam pada hari ini Berhadapan dengan mereka itu Mudah-mudahan Umat Islam Tidak tertipu Sebab Petunjuk sudah diturunkan Dan tidak akan mungkin tertipu Apabila kita mengetahui Petunjuk yang telah Allah berikan Karena petunjuk itu akan menghantarkan kita kepada Kepada kebenaran Dan mudah-mudahan Kita akan mendapatkan petunjuk pula Dari ayat-ayat yang kita pelajari ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa rafakna fawqahum uttura bimithakihim Wa kulna lahum udhkulul Wa kulna lahum udhkulul baba sujjada Wa kulna lahum la ta'adu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa rafakna fawqahum uttura Dan kami Kami disini adalah Allah Telah mengangkatkan Ke atas mereka Ke atas kepala mereka Mereka yang dimaksudkan Adalah Bani Israel Yang hidup pada masa Nabi Musa AS Peristiwa ini terjadi pada masa Nabi Musa Peristiwa ini diceritakan kembali kepada Rasulullah Sebagai hiburan bagi Rasulullah Bahawasanya Kaum yang dihadapi itu adalah kaum Yang bebal Yang keras kepala Yang tidak mau diajar Yang tidak memiliki sopan santun Yang enggan beriman dan seterusnya Dan kami telah mengangkatkan ke atas mereka Ke atas kepala mereka Bukit Tur Yang berada di Sinai Maka biasanya Disambung sekali Bukit Tur Sinai Maksudnya Bukit Tur Yang berada di Sinai Sinai Yang sekarang ini Sinai itu masuk ke dalam wilayah Mesir Bimitha Qihim Untuk mereka itu Menerima perjanjian Yang telah Yang telah kami ambil dari mereka 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 Bani Israel itu telah berjanji Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Iaitu untuk Untuk menerima kebenaran Iaitu dengan menerima Kitab Suci Taurat Sebagai kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka Janji Janji Mau menerima kitab Taurat Mau Tetapi ketika kitab Taurat itu diturunkan Mereka tak mau Karena tak mau Maka Allah angkatkan bukit Tursinah Di atas kepala mereka Nah setelah diangkatkan bukit Tursinah Bukit-bukit yang tadinya melekat di bumi Diangkat Dari bumi Bermakna lepas dari bumi ini Kemudian Kemudian Berada di angkasa Tepat di atas kepala mereka Kemudian mereka diberi pilihan Menerima kitab Taurat Atau Ditimpakan bukit Tursinah itu Ke atas kepala mereka Kemudian mereka mati Pilih salah satu Terima kitab Taurat Maka Tidak ditimpakan bukit Selamatlah dari kematian Tapi kalau tak mau menerima Taurat Ditimpakan bukit Dan mereka pun mati Mereka sudah berjanji Mau menerima Taurat Tetapi ketika Taurat sudah diturunkan Mereka tidak mau Menerimanya Akhirnya dipaksa Untuk menerima Kita ulang dari awal ayat Dan kami telah mengangkatkan ke atas kepala mereka Bukit Tursinah Untuk mereka menerima perjanjian Yang telah kami ambil dari mereka Dan kami telah berkata kepada mereka Sebagai satu perintah Iaitu Masuklah kamu Melalui pintu gerbang Dengan bersujud Mereka diperintahkan Supaya masuk ke satu kampung Yang telah ditentukan Melalui pintu gerbangnya Dengan keadaan bersujud Maknanya dengan keadaan merendahkan diri Tapi mereka tak mau Merendahkan diri Malah menyombongkan diri Wa kulna lahum Dan kami mengatakan kepada mereka La ta'du fis sabti Jangan kamu melampaui batas Atau jangan kamu melanggar Pada hari Sabtu Tapi rupanya mereka melanggar juga Pada hari Sabtu Jadi ada tiga peristiwa Peristiwa mereka menerima Kitab Taurat Peristiwa mereka masuk Kedalam satu kampung Melalui pintu gerbang Dan peristiwa mereka melanggar Di hari Sabtu Wa akhazna minhum Mithaqan ghaliza Dan kami telah mengambil Dari mereka Perjanjian yang kokoh Ayat berikutnya Fabima naqdihim Mithaqahum Dan disebabkan Karena Mereka Mengingkari Perjanjian Yang telah mereka ambil Wa kufrihim Bi ayatillah Dan kekafiran mereka Terhadap ayat-ayat Allah Wa katlihimul anbiya'a Bi ghairi haq Dan karena mereka Membunuh Nabi mereka Pembunuhan mereka Terhadap Nabi mereka Tanpa kebenaran Wa qawlihim Kulubu naghul Dan perkataan mereka Hati kami telah tertutup Ada berapa itu Mengingkari perjanjian Mengkufri ayat-ayat Allah Pembunuhan mereka Terhadap Nabi-Nabi mereka Dan perkataan mereka Bahwasannya hati mereka Telah tertutup Empat Ini empat kejahatan Yang mereka lakukan Disebabkan Karena hati mereka Yang Tidak ada Keimanan di dalamnya Hati mereka Yang telah diliputi Oleh kekufuran Kemudian mereka Mengunci mati hati mereka Untuk menerima Petunjuk Dan nasihat Maka Bal taba Allahu Alaiha Bi kufrihim Bahkan Allah Telah Mengunci mati Hati mereka Disebabkan Karena kekafiran mereka Fala Yuminuna Illa Qalila Maka Tidaklah mereka itu Beriman Kecuali sedikit Dari kalangan mereka Maknanya Ada sebahagian kecil Dari mereka itu Yang Yang beriman Tetapi Sebahagian besar Dari kalangan mereka Tidak beriman Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Adil Menyatakan Bahwasannya Tak semua Ahlul kitab itu Kafir Tetapi Sebahagian besar Ahlul kitab itu Kafir Ada sebahagian kecil Yang masih lagi Beriman kepada Kepada Allah Jadi Dua ayat ini Menerangkan tentang Kejahatan-kejahatan Ahlul kita Yang kejahatan-kejahatan itu Setelah kita lihat Ini kejahatan yang Besar-besar ini Iaitu Terpaksa menerima Kitab suci Itu adalah kejahatan Kemudian Sombong Ketika diperintahkan Untuk masuk Ke kampung Dengan merendahkan diri Kemudian Melanggar Pada hari Sabtu Ini tiga peristiwa Kemudian Ditambah lagi Empat kejahatan mereka Iaitu Mengingkari perjanjian Mengkufuri Ayat-ayat Allah Membunuh Para Nabi Dan menyatakan Hati mereka tertutup Tak mahu menerima Peringatan Kesemua ini Menerangkan Tentang Mereka Melakukan Kejahatan Kejahatan tersebut Adalah disebabkan Karena mereka Telah mengunci Mati Hati mereka Kalau Mereka Bermakna Allah Allah yang Membuat mereka Melakukan Kejahatan Sebab Allah yang Mengunci Mati hati mereka Bukan begitu Cara memahaminya Cara memahaminya Adalah Mengapa Allah Mengunci Mati hati mereka Sebab Mereka Telah Mengunci Mati Hati mereka Terlebih dahulu Kemudian Allah pun Maha Mengetahui Kalau seperti itu Sikap mereka Yaitu Mengunci Mati hati mereka Maka Tak akan Mungkin Mereka Melakukan Kebaikan Lagi Dan Mereka Akan Terus Melakukan Kejahatan Maka Allah pun Mengunci Mati Hati mereka Jadi Kesalahan Kesalahan Siapa Kesalahan Mereka Inilah Dia dua Ayat Tentang Tentang Ahlul Kitab Yang Tenggelam Di dalam Kekufuran Disebabkan Karena Mereka Mengunci Mati Hati Mereka Maka Allah pun Mengunci Mati Hati Mereka Sekarang Kita akan Bahas Ayat ini Dengan Lebih Terperinci Melalui Melalui Tafsir Tafsir Iaitu Penjelasan Yang Lebih Panjang Tujuannya Supaya Kita lebih Dekat Dengan Kandungan Ayat Sehingga Mudah Bagi kita Untuk Menjadikan Ayat ini Sebagai Petunjuk Nah Di antara Petunjuk Yang kita Dapatkan InsyaAllah Adalah Kita Menjadi Lebih Tahu Lagi Siapa Musuh Kita Yang Sebenarnya Karena Kalau Tahu Musuh Maka Akan Berwaspada Tapi Kalau Tak tahu Musuh Itu Musuh Boleh Jadi Berkawan Dengan Musuh Dan Berapa Ramai Pada Hari Ini Yang Mengaku Sebagai Umat Islam Tapi Rupanya Berkawan Dengan Musuh Islam Bahkan Mereka Pula Membunuh Saudara Islam Yang Lainnya Padahal Mereka Beragama Islam Juga Tetapi Membunuh Saudara Se-Islam Seagama Dengan Mereka Seperti Yang Terjadi Di beberapa Negeri Di dunia Ini Pada Hari Ini Dan Mudah-mudahan Ia tidak Terjadi Di tempat Kita Ini Dan Tidak Akan Terjadi Kalau Mengetahui Petunjuk Kemudian Dengan Iman Yang Ada Di Hati Mengikuti Petunjuk Tersebut Kita Lihat Ayat ini Dengan Lebih Dekat Lagi Dan Kami Mengangkatkan Ke atas Kepala Mereka Bukit Tursina Supaya Mereka Menerima Perjanjian Yang Telah Kami Ambil Dari Mereka Yang Berfirman Di sini Adalah Allah Subhanahu Atala Yang Mana Firman Allah Ini Disampaikan Kepada Rasulullah Sallallahu Alaih Sallam Tujuannya Adalah Untuk Menghibur Rasul Wahai Muhammad Apabila Mereka Itu Lancang Kepadamu Kan Itu Makan Itu Yang Disebut Dalam Ayat Sebelum Ini Kalau Mereka Lancang Kepadamu Maka Jangan Kamu Sedih Jelah Semenjak Dahulu Semenjak Dahulu Jadi Kalau Kamu Inginkan Dari Mereka Itu Supaya Menerima Al-Quran Dengan Sukarela Dengan Senang Hati Dengan Sukacita Kamu Tak Akan Dapatkan Apa Sebab Dahulu Saja Ketika Kitab Taurat Diturunkan Kepada Mereka Dengan Terpaksa Mereka Menerimanya Sekarang Pula Kamu Mengharapkannya Dengan Sukarela Mereka Menerima Al-Quran Itu Pemberitahuan Dari Allah Tujuannya Sebagai Sebagai Menghibur Rasulullah Terhibur Rasulullah Karena Orang Yang Menyampaikan Da'wah Dengan Ikhlas Mereka Menjadi Terbeban Kalau Orang Orang Yang Disampaikan Da'wah Kepada Mereka Tidak Mau Menerima Menerima Da'wah Kita Sajalah Orang Tua Kalau Kita Menasihati Anak Memperingatkan Anak Tiba-tiba Anak Itu Memasukkan Jarinya Kedalam Telinganya Bagaimana Perasaan Hati Kita Kita Mau Membimbingnya Mau Menunjukinya Mau Menyelamatkannya Tiba-tiba Di depan Mata kita Ditutupnya Telinganya Rapat-rapat Dengan Dua Jarinya Bagaimana Hati kita Berat Rasanya Mau Marah Kita Dibuatnya Tapi Sabar Sabar Rasulullah Pun juga Diperintahkan Oleh Allah Sabar Wahai Rasulku Sabar Karena yang dihadapan Memang manusia-manusia Keras kepala Maka sabar Sabar Wahai Rasulku Ini kira-kira Gambarannya Untuk Memahami Dengan mudah Apa yang dimasukkan Oleh Ayat ini Dahulu mereka Kami angkatkan Bukit Tursina Ke atas mereka Supaya Mereka Menerima Perjanjian Yang telah kami Ambil dari mereka Dan Baru mereka Mau menerimanya Setelah Bukit itu Kami angkatkan Karena Kalau mereka Tak mengambilnya Mereka akan Mati terhempap Oleh Bukit tersebut Mati Ditimpa Oleh Bukit tersebut Karena mereka Ini adalah Manusia yang Takut mati Akhirnya Menerima Juga Kitab Taurat Maka Kalau kita Lihat Cara Solat Mereka Pada hari Ini Mereka Mengangguk Kepala Ada Kitab Mereka Di tangan Mereka Mereka Mengangguk Penjelasannya Mereka Mengangguk Mengangguk Ini Mengapa Mereka Mereka Mangguk Sebabnya Adalah Karena Sekali Tengok Kitab Suci Sekali Tengok Bukit Tursina Yang Sudah Diangkatkan Tengok Bukit Tursina Allah Kalau tak Diterima Kitab Suci Ini Mati Terhempap Saya Kemudian Tengok Pula Kitab Taurat Allah Kitab Taurat Ini Tidak Sesuai Dengan Apa Yang Dikehendaki Karena Mereka Tidak Sukarela Untuk Menerima Kitab Dan Terpaksa Disebabkan Karena Takut Mati Terhempap Maka Umat Islam Jangan Seperti Mereka Ketika Al-Quran Telah Diterunkan Terimalah Al-Quran Dengan Sukarela Dengan Sukacita Jangan Sedih Merasa Terpaksa Banyak Larangan Larangan Banyak Perintah Perintah Lakukanlah Perintah Allah Lakukanlah Apa sebab Tidak ada yang Allah Perintahkan Melainkan Kebaikan Bagi kita Kemudian Ada larangan Larangan Allah Jauhilah Sebab Tidak ada yang Allah Larang Melainkan Buruk Bagi Diri Kita Andaikan Kita Memahami Dengan Keimanan Yang ada Di hati Maka Kita Akan Menerima Kitab Suci Dengan Sukarela Tidak Seperti Yang Dilakukan Oleh Orang-orang Yahudi Dahulu Atau Bani Israel Dahulu Atau Ahlul Kitab Dahulu Hal itu Disebabkan Karena Ketiadaan Iman Dalam Hati Mereka Jadi Iman Ini perlu Sangat Perlu Sekali Ini Peristiwa Yang Kedua Yang Diberitahukan Kepada Rasulullah Jangan Kamu Sedih Wahai Rasul Disebabkan Karena Tingkah Laku Mereka Itu Mereka Itu Memang Orang Yang Sombong Kesombongan Mereka Nampak Dahulu Ketika Ketika Diperintahkan Mereka Untuk Masuk Ke Satu Kampung Dengan Merentahkan Diri Dengan Bersujud Bersujud Di sini Maksudnya Ada di antara Ulama Tafsir Menyebabkan Bersujud Bersujud Syukur Jadi 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 Masuk Kampung Dengan Bersujud Syukur Mengapa Bersujud Syukur Sebab Mereka Meminta Kepada Nabi Musa Supaya Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Memberikan Kepada Mereka Satu Kampung Kampung Yang Subur Yang Mana Di kampung Itu Mereka Akan Dapat Tanam Tanaman Seperti Yang Mereka Kehendaki Iaitu Mimbaqliha Wa Kisaiha Wa Fumiha Wa Adasiha Wa Basaliha Mereka Minta Minta Bawang Putih Bawang Merah Kacang Adas Itu yang Mereka Inginkan Untuk Makanan Mereka Kemudian Juga Mereka Bisa Berternak Di Di kampung Yang Subur Tersebut Sehingga Mereka Dapat Menjalani Hidup Dengan Baik Allah Berikan Kepada Mereka Kampung Tersebut Itu Dia Kampung Yang Subur Tetapi Syaratnya Ketika Masuk Kampung Tersebut Melalui Pintu Gerbangnya Masuklah Dengan Merendahkan Diri Mestinya Masuk Dengan Merendahkan Diri Sebagai Tanda Bersyukur Kepada Allah Tapi Mereka Pula Menyombongkan Diri Membusungkan Dada Mestinya Menundukkan Diri Bersujud Tanda Bersyukur Tapi Mereka Pula Kufur Tidak Mau Menyukuri Ni'mat Allah Ini Kejahatan Sudah Diberi Tak Berterima kasih Kita Sajalah Kalau Sudah Menyelamatkan Seseorang Sudah Kita Selamatkan Mempertaruhkan Nyawa Kita Menyelamatkannya Sudah Selamat Dia Buat Tak Tahu Saja Dia Bagaimana Hati Kita Begitulah Begitulah Rasulullah Sallallahu Sallam Bersusah Payah Membimbing Mereka Tapi Mereka Dengan Angkuh Dan Sombong Mengatakan Kata Yang Lancang Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Mereka Pernah Melakukannya Dahulu Pada Masa Nabi Musa Maka Jangan Kamu Sedih Wahai Rasulku Dan Pada Hari Ini Pun Juga Begitu Jangan Sedih Jangan Sedih Apabila Menghadapi Mereka Itu Dalam Melakukan Kejahatan Kejahatan Mereka Pada Hari Nyalah Menghancurkan Kemanusiaan Manusia Sehingga Manusia Itu Sudah Tidak Manusia W Lagi Hilang Sifat Manusia Sebagai Sebagai Manusia Ini Kalau Dibahaskan Panjang Pembahasannya Cukuplah Perkataan Yang Pendek Itu Saja Sebagai Mewakilinya Peristiwa Yang Ketiga Dan Kami Berkata Kepada Mereka Dan Perkataan Itu Berupa Perintah Jangan Kamu Melanggar Pada Hari Sabtu Tapi Mereka Melanggar Pada Hari Sabtu Mereka Meminta Kepada Nabi Musa Supaya Nabi Musa Berdoa Kepada Allah Supaya Allah Menetapkan Satu Hari Bagi Mereka Untuk Beribadah Saja Bada Hari Tersebut Mereka Sendiri Yang Minta Kemudian Allah Beri Hari Untuk Mereka Beribadah Adalah Hari Sabtu Tak Boleh Bekerja Pada Hari Itu Tidak Boleh Beribadah Saja Sama Seperti Kita Pada Hari Jumat Tak Boleh Kita Bekerja Pada Hari Jumat Pada Waktu Azan Jumat Itu Telah Dikumandangkan Masuk Saja Waktu Salat Jumat Azan Itu Tak boleh Lagi Berdagang Haram Hukumnya Berdagang Apabila Waktu Jumat Telah Masuk Bagi Laki-laki Apabila Telah Dikumandangkan Azan Pada Hari Jumat Untuk Salat Jumat Maka Maka Segera Pergi Salat Dan Tinggalkan Jual Beli Kalau Masih Berjual Beli Bermakna Melakukan Larangan Allah Perkara Yang Haram Berdosa Tapi Kita Lihat Pada Hari Ini Ada Juga Yang Berjual Beli Pada Hari Jumat Laki-laki Kalau Perempuan Boleh Karena Larangan Ini Kepada Laki-laki Sudah Naik Khatib Ke Atas Mimbar Masih Lagi Dia Berjualan Di Depan Masjid Ini Bermakna Sama Yang Dilakukan Bani Israel Pada Hari Sabtu Karena Mereka Sudah Dilarang Untuk Bekerja Pada Hari Sabtu Mereka Bekerja Mereka Ini Adalah Orang Yang Berada Di Tepi Laut Pekerjaan Mereka Adalah Menangkap Ikan Mulai Dari Ahri Ahad Sampai Hari Jumat Mereka Menangkap Ikan Yang Dapat Kecil-kecil Padah Mereka Sudah Sampai Ketengah Laut Kemudian Pada Hari Sabtu Tak Boleh Bekerja Tak Boleh Menangkap Ikan Tiba-tiba Pula Ikan Besar-besar Melompat Lompat Sampai Ketepi Laut Mau Ditangkap Dilarang Tak Ditangkap Ikan Besar-besar Akhirnya Mereka Pun Membuat Tipu Helah Tipu Muslihat Iaitu Mereka Letakkan Pukat Pada Hari Jumat Dibiarkan Terbuka Ikan Masuk Kemudian Mereka Angkat Pukat Tersebut Pada Hari Ahad Seakan-akan Mereka Tak Bekerja Pada Hari Sabtu Padahal Mereka Sebenarnya Bekerja Karena Pekerjaan Itu Mulai Dari Pukat Diletakkan Sampai Pukat Diangkat Mereka Bekerja Mereka Melanggar Hari Sabtu Maka Mereka Dikutuk Menjadi Kera-kera Yang Hina Ini Sudah Disebutkan Dalam Surah Al-Baqarah Dan Kamu Telah Mengetahui Tentang Orang-orang Yang Melanggar Pada Hari Sabtu Kemudian Allah Kutuk Mereka Jadilah Kamu Kera-kera Yang Hina Jadi Yang Melanggar Pada Hari Jumat Itu Yang Melanggar Pada Hari Sabtu Allah Kutuk Menjadi Kera-kera Yang Hina Maka Yang Melanggar Pada Hari Jumat Itu Kera-kera Yang Hina Kalau Tidak Berubah Tubuhnya Menjadi Kera Maka Sifatnya Adalah Sifat Kera Berat Untuk Mendengarnya Terserahlah Karena Inilah Dia Peringatan Dan Peringatan Mesti Disampaikan Mengapa Mereka Melanggar Sebab Karena Hawa Nafsu Mereka Ingin Mendapatkan Harta Benda Ingin Mendapatkan Ikan Kalau Pada Hari Ini Dengan Berdagang Ingin Mendapatkan Kekayaan Maka Capek-capek Dia Berdagang Padahal Yang Dilarang Pada Waktu Solat Jumat Dia Berdagang Terkumpul Berapa Juta Terkumpul 10 Juta 20 Juta Setelah Itu Sakit Habis 30 Juta 40 Juta Akhirnya Gigit Jari Seperti Kera Menggigit Jari Sendiri Karena Yang Mengatur Hidup Hidup Kita Ini Bukan Kita Sebenarnya Yang Mengatur Hidup Hidup Kita Adalah Allah Dan kami Telah Mengambil Dari Mereka Janji Yang Kokoh Galiza Maknanya Ashidda Al-Quwah Iaitu Janji Bukan Janji Biasa Janji Yang Kuat Janji Yang Kokoh Sebab Janji Itu Antara Mereka Dengan Allah Atas Dasar Keimanan Kalau Atas Dasar Keimanan Oh Itu Kuat Sekali Tapi Mereka Batalkan Janji Tersebut Sama Juga Dengan Akad Nikah Akad Nikah Itu Disebut Juga Misakan Galiza Apa Sebab Akad Nikah Itu Antara Laki Laki Yang Akan Menikahi Yang Akan Mengawini Wanita Itu Dia Membuat Perjanjian Dengan Dengan Wali Wanita Tersebut Dan Itu Adalah Atas Dasar Keimanan Berkaitan Dengan Keimanan Bukan Kaitannya Untung Rugi Kaitannya Dengan Dunia Kerana 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 Perikahan Itu Bukan Perdagangan Seperti Jual Beli Tidak Itu Adalah Kaitannya Dengan Keimanan Yang Sebelumnya Haram Kemudian Menjadi Halal Dengan Dengan Keimanan Dengan Agama Maka Disebutlah Perjanjian Itu Sebagai Misakan Galiza Tetapi Janji Yang Kuat Itu Pun Dilanggar Oleh Bani Israel Jadi Apabila Janji Dengan Allah Mereka Langgar Maka Adalah Mudah Bagi Mereka Untuk Melanggar Janji Dengan Dengan Manusia Maka Sekarang Palestina Melakukan Perjanjian Damai Dengan Orang Yahudi Ini Hanya Buang Buang Waktu Saja Sudah Berapa Tahun Mereka Berjanji Damai Ada Mereka Dapatkan Perjanjian Damai Tidak Buang Buang Waktu Ini Dia Ayat Al-Quran Maka Bagaimana Penyelesaian Dengan Mereka Ini Penyelesaian Dengan Perang Bukan Dengan Perjanjian Damai Hanya Perang Yang Akan Menyelesaikan Dan Nanti Perang Itu Akan Dipimpin Oleh Imam Mahdi Dan Nabi Isa Pun Akan Turun Tapi Jangan Tunggu Itu Dulu Sekarang Pun Mesti Sudah Bersiap Sedia Paling Tidak Ada Bekal Keimanan Untuk Memerangi Orang-orang Yang Tenggelam Dalam Kekufuran Dan Memusuhi Orang-orang Yang Beriman Fabima Naqdihim Mithaqahum Ayat berikutnya Ayat yang menerangkan Tentang Empat Kejahatan Yang dilakukan Oleh Sebahagian Besar Ahlul Kitab Disebabkan Karena Kekufuran Mereka Karena Mereka Mengunci Mati Hati Mereka Pertama Fabima Naqdihim Mithaqahum Dan Disebabkan Karena Mereka Mengingkari Atau Menanggalkan Perjanjian Mereka Mereka Mengingkari Janji Mereka Kemuliaan Manusia Itu adalah Dengan Menepati Janji Mereka Pula Mengingkari Janji Janji Mereka Pula Janji Dengan Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu adalah Kejahatan Yang pertama Kejahatan Yang pertama Itu Melahirkan Kejahatan Yang kedua Kejahatan Yang kedua Adalah Wa Kufrihim Bi Ayatillah Dan Disebabkan Karena Mereka Mengkufuri Ayat-ayat Allah Kalau Telah Melanggar Janji Dengan Allah Atau Mengingkari Janji Dengan Allah Itulah Yang membuat Mereka Mengkufuri Ayat-ayat Allah Mereka Tak akan Menghormati Lagi Ayat-ayat Allah Disebabkan Karena Mereka Telah Mengingkari Janji Dengan Dengan Allah Karena Biasanya Mengingkari Janji Apapun Yang Mengkira Janji Dengan Seseorang Maka Ia tidak akan Menghormati Orang tersebut Lagi Ini Mengingkari Janji Dengan Allah Maka Tidak Menghormati Allah Tidak Menghormati Ayat-ayat Allah Firman-firman Allah Sementara Firman Allah Itu Pertunjuk Bagi mereka Maka Berarti Apabila Tidak Menghormati Ayat-ayat Allah Bermakna Mereka Itu adalah Orang yang Tenggelam Dan Hanyut Dalam Kesesatan Mereka Yang mereka Ikuti Hanyalah Kehendak Hawa Nafsu Mereka Bukan Kehendak Allah Subhanahu Wa ta'ala Karena Mereka Mengkufuri Ayat-ayat Allah Mana Buktinya Buktinya Kejahatan Yang ketiga Jadi Empat Kejahatan Ini Berurutan Disebut Secara Berurutan Kejahatan Yang ketiga Disebabkan Karena Mereka Mengkufuri Ayat-ayat Allah Maka Mereka Membunuh Para Nabi Mengapa Mereka Membunuh Para Nabi Sebab Para Nabi Menyampaikan Ayat-ayat Allah Sementara Mereka Tidak Suka Mengikuti Ayat-ayat Allah Itu Yang mereka Suka Adalah Mengikuti Kehendak Hawa Nafsu Mereka Oh Bermakna Para Nabi Ini Menghalang Mereka Dari Mengikuti Kehendak Hawa Nafsu Mereka Oh Kamu Wahai Para Nabi Menghalang Kehendak Kami Maka Kami Bunuh Kamu Mereka Mereka Bunuh Nabi 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 Siapa Saja Yang Mereka Bunuh Nabi Zakaria Mereka Bunuh Nabi Yahya Mereka Bunuh Padahal Nabi Zakaria Nabi Yang Lemah Lembut Nabi Yahya Nabi Yang Tak Pernah Melakukan Kesalahan Di Antara Keistimewaan Nabi Yahya Ini Nabi Yang Tadi Kecil Lagi Sudah Diberi Kenabian Kerasulan Dikatakan Nabi Yahya Sudah Diangkat Menjadi Nabi Ketika Berumur Dua Tahun Umur Dua Tahun Sudah Menerima Kitab Suci Masih Kecil Lagi Sudah Diangkat Jadi Nabi Nabi Yahya Ini Ada Karena Terlalu Banyak Menangis Ada Tempat Mengalirnya Air Mata Di Kedua Pipinya Seperti Ada Sungai Kecil Di Pipinya Tempat Mengalirnya Air Karena Terlalu Banyak Menangis Disebabkan Karena Dekat Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Ada Tak Di Pipi Kita Tempat Mengalir Air Itu Nabi Yahya Yohanes Dalam Bahasa Mereka Tapi Mereka Bunuh Nabi Yahya Ini Hidup Sesaman Dengan Nabi Isa Mereka Bunuh Bahkan Nabi Isa Pun Akan Mereka Bunuh Tapi Allah Angkat Ke Langit Nanti Ayat Berikutnya Menerangkan Tentang Nabi Isa Akan Mereka Bunuh Tapi Allah Selamatkan B Bi 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 B Haq Tanpa Kebenaran Mereka Membunuh Para Nabi Tanpa Kebenaran Eh Apa Makna Tanpa Kebenaran Di Sini Memangnya Boleh Membunuh Para Nabi Dengan Kebenaran Bukan begitu maknanya Maknanya adalah Dan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa kebenaran Maknanya tidak pernah dibenarkan membunuh para nabi Dan apabila mereka melakukannya Bermakna mereka melakukannya tanpa kebenaran Maka perbuatan mereka itu sangat tercelah sekali Jadi kata di gairi hak di sini Tanpa kebenaran Menerangkan perbuatan mereka membunuh para nabi Adalah perbuatan yang sangat-sangat tercelah sekali Tapi mereka lakukan juga Itulah dia mereka Kejahatan yang ketiga yang mereka lakukan Kejahatan yang keempat Iaitu keangkuhan mereka dengan berkata Dan perkataan mereka Hati kami telah tertutup Jangan nasihati kami lagi Hati kami telah tertutup Untuk menerima petunjuk Untuk menerima kebenaran Sama dengan anak mengatakan Jangan nasihati saya lagi mak Hati saya ini sudah tertutup Dari menerima nasihat dari mak Kira-kira bagaimana ini Kalau mendengar perkataan anak seperti ini Itulah perkataan mereka Kepada nabi mereka Hati kami telah tertutup Kalau disebut tertutup Bermana mereka tak mahu lagi Menerima apa yang datang dari Dari luar hati mereka Berarti di dalam hati mereka itu Hanyalah kekufuran saja Kalau datang iman atau petunjuk dari luar hati mereka Mereka tak mahu menerimanya Sebab hati mereka telah Tertutup Kalau disebut tertutup Bermakna Kalau rumah kita tertutup Yang di luar tak bisa Tak bisa masuk Dan yang di dalam itu pula Tak keluar Jadi kalau mereka menyebut Hati kami telah tertutup Kekufuran yang ada di dalam tak keluar Kemudian Petunjuk atau kebenaran yang ada di luar tak pula Tak pula masuk Jadi bisa diharapkan kebaikan dari orang yang memiliki hati seperti ini Tidak Karena tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharapkan Maka Allah pun mengunci mati hati mereka Disebabkan karena kekafiran mereka Maka boleh lagi berbaik sangka dengan mereka yang seperti itu Kalau berbaik sangka juga Tidak lagi pada tempatnya Ini pula umat Islam Kepada saudara mereka sesama Islam Berburuk sangka Kepada musuh yang jelas-jelas musuh Berbaik sangka pula Ini bahasa Jawanya keblinger Apa keblinger ini Tanyalah saudara kita yang dari Jawa ini Apa maknanya Iaitu Tidak memahami dengan baik Dengan tepat Dengan benar Maka kawan jadikan kawan Musuh jadikan musuh Kalau tidak kita nanti akan melakukan kerusakan Dan kejahatan Seperti yang diinginkan oleh musuh Sekarang musuh itu bertepuk tangan Sebab Tidak mereka lagi yang menyuruh Menyuruh umat Islam itu melakukan kejahatan Karena sebahagian umat Islam Telah menyuruh sebahagian umat Islam yang lain Untuk melakukan kejahatan Mereka tepuk tangan Mereka cuci tangan Dan mereka berlindung Dari kejahatan yang dilakukan Seakan-akan Tidak mereka yang melakukan Padahal sebenarnya Mereka yang menjadi sutradaranya Mereka yang berada di belakang pentas Kita pula Tertipu dan terpedaya Kita lihatlah sekarang ini Hanya isu apa sekarang ini Isu aliran Makhbub Kita sama kita berkelahi Makhbub Yang satu maliki Yang satu syafi'i Yang satu syafi'i Yang satu salafi Berkelahi Yang satu jemaah tablik Yang satu salafi Berkelahi Betul Yang satu dan seterusnya Banyak mau disebut Siapa yang berada di belakang Diadu kita oleh musuh Yang tidak suka kita ini bersatu Padahal perselisihan Dalam masalah Khilafiyyat Satu pakai bismillah Satu tak bismillah Satu lapan rokaat Solat tarawihnya Yang satu lagi Dua puluh Yang satu pakai kunut Solat subuhnya Yang satu lagi Tak pakai kunut Yang satu menggerakkan sekali Yang satu menggerakkan berkali-kali Ini pun bergaduh ini Yang satu cukur Yang satu cukur janggutnya Yang satu tak cukur Yang satu pendek cukur Satu dibiarkan Ini pun berkelahi Padahal semua yang kita sebutkan ini Adalah masalah khilafiyyat Masalah perbedaan pendapat Tapi musuh pandai Perbedaan itu digunakan Untuk memecah belah Masih juga belum sadar Ini pertanyaan Bukan untuk dijawab Tetapi Untuk diperhatikan Fala yu'minuna illa qalila Maka tidaklah Mereka beriman Dari kalangan ahlul kitab itu Kecuali sedikit sekali Jadi ada juga yang beriman Tapi jumlahnya Sedikit sekali Pada masa Rasulullah Yang sedikit itu Memeluk Islam Nah kalau sudah memeluk Islam Tidak disebut lagi Sebagai ahlul kitab Tidak lagi disebut Sebagai orang Yahudi Atau orang Kristen Kalau sudah memeluk Islam Mereka itu disebut Sebagai umat Islam Biasanya disebut Sebagai mu'alaf Sebenarnya mu'alaf itu Yang belum memeluk Islam Ini sudah 10 tahun Masih sudah sebut mu'alaf Mu'alaf itu yang Baru keinginannya masuk Islam Tapi belum lagi masuk Islam Itu yang disebut mu'alaf Ini saudara baru kita ini Padahal sudah 5 tahun masuk Islam Saudara baru juga Maka langsung saja sebut Kalau ada yang memeluk Islam Meskipun kemarin memeluk Islam Ini adalah saudara kita Se-Islam Nah mereka itu Kalau telah memeluk Islam Tidak lagi disebut ahlul kitab Tidak lagi disebut orang Yahudi Nasrani Dan lain sebagainya Mereka itu adalah Umat Islam Jadi ada juga Di antara mereka itu yang memeluk Islam Ada tapi jumlah mereka itu sangat Sedikit sekali Inilah dia dua ayat Yang menerangkan tentang Kelompok orang-orang kafir Yang ada pada masa Rasulullah dahulu Mereka lancang di hadapan Rasulullah Membuat Rasulullah menjadi berat hati Tetapi Allah segera menghibur Rasulullah Bahawasanya Jangan bersedih Disebabkan karena sikap dan perbuatan mereka Sebab mereka itu memang begitulah tabiatnya Semenjak dahulu Semenjak Nabi Musa AS Ini dia kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan Maka hendaklah bersabar Dengan sikap dan tindakan mereka itu Dan mudah-mudahan kita pula pada hari ini Ketika berda'wah Menyampaikan kebenaran kepada orang lain Kemudian mereka tidak menerimanya Bahkan mereka dengan angkuh dan sombong Menolak kebenaran Maka sabarlah Di dalam menyampaikan kebenaran Tak mau sekali mendengar Sampaikan untuk kali yang kedua Sudah dua tiga kali kita sampaikan Tak mendengar juga Sampaikan lagi Sampai kapan? Sampai dia meninggal dunia Atau kita meninggal dunia? Itulah akhirnya Udah ada dua tiga kali saya sampaikan Ustaz Tak mau juga dia dengar Sudahlah kalau begitu Sampai di sini sajalah tanggung jawab saya Oh tidak Itu namanya tidak sabar Di dalam berda'wah Nabi Nuh AS Berapa tahun dalam berda'wah? 950 tahun berda'wah Kita sudah berapa tahun berda'wah? Sangat pendek sekali berbanding Berbanding Nabi Nuh AS dahulu Mudah-mudahan kita Dikaruniakan oleh Allah kesabaran Di dalam berda'wah Ketika khususnya Ketika kita menghadapi Orang-orang yang angkuh dan sombong Khususnya ketika orang yang telah Mengunci mati hati mereka Mungkin mereka itu Bukannya orang yang jauh dari diri kita Mungkin dia adalah dari keluarga kita sendiri Umpamanya suami bawa isteri Mengapalah isteri ini tak mahu-mau ini Atau isteri bawa suami Mengapalah suami ini tak mahu-mau ini Atau orang tua Anak ini mengapalah tak mahu-mau Dan seterusnya Mudah-mudahan Dua ayat ini Menjadi pegangan bagi kita InsyaAllah Subhanakallahumma Bihamdika Asyadu'ala ilaha ilaha Anta wastau'firuka Wa atu'ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton